Cara melakukan penggantian engine electronic control unit pada kendaraan Volvo Truck Harga engine electronic control unit yang baru adalah sekitar 5.000 dolar atau sekitar 80 juta rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Bigi Ferry Pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan penggantian engine electronic control unit pada kendaraan Volvo Truck Penggantian ini dilakukan karena adanya kerusakan pada engine electronic control unit Pada video saya yang sebelumnya telah terjadi masalah engine hunting Masalah tersebut disebabkan karena adanya kerusakan pada engine electronic control unit Yang ditandai dengan adanya 3 kode kesalahan pada injektor nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 Cara mengganti engine electronic control unit pada kendaraan Volvo adalah sebagai berikut Pertama kita lepas dulu breeder dari engine Kemudian kita lepas kedua pipa bahan bakar pada engine electronic control unit Kemudian kita lepas kedua soket kabel pada engine electronic control unit Selanjutnya kita lepas keempat baut mounting pada engine electronic control unit Setelah keempat baut pengikat sudah kita lepas Selanjutnya lepas engine electronic control unit Kemudian kita lepas pipa bahan bakar yang menempel pada engine electronic control unit Jadi pipa tersebut akan kita gunakan lagi pada engine electronic control unit yang baru Sekarang kita lakukan unboxing pada engine electronic control unit yang baru Pada Volvo Truck versi 2 Pada Volvo Truck versi 2 Engine electronic control unit adalah yang paling mahal harganya Di antara control unit yang lainnya Harga engine electronic control unit yang baru adalah sekitar 5.000 dolar Atau sekitar 80 juta rupiah Jika kita membeli engine electronic control unit yang baru Maka disertai dengan software yang sesuai permintaan dari kita Jadi engine electronic control unit yang baru Jadi engine electronic control unit ini tidak akan berfungsi jika tidak ada software yang kita install di dalamnya Untuk proses instalasi software kita bisa menghubungi dealer resmi Dimana kita membeli engine electronic control unit ini Disini terdapat perbedaan ketebalan antara pipa bahan bakar yang baru dengan pipa bahan bakar yang lama Jadi seperti ini perbedaan ketebalannya Jika kita menggunakan pipa bahan bakar yang baru Maka kita harus menambahkan washer pada baut pengikat pipa bahan bakar ke engine electronic control unit Jadi disini kita akan menggunakan pipa bahan bakar yang lama Oke selanjutnya kita lakukan pemasangan pipa bahan bakar pada engine electronic control unit Oke teman-teman Engine electronic control unit yang baru ini Siap dipasang pada engine Volvo D11 Selanjutnya kita lakukan pemasangan engine electronic control unit pada engine Volvo D11 Jadi disini kita posisikan lubang pada engine electronic control unit sudah pas atau sudah tepat Dengan lubang yang ada pada engine Volvo D11 tersebut Selanjutnya kita lakukan pemasangan baut pengikat pada engine electronic control unit Kita kencangkan semua bautnya Sampai control unit tersebut benar-benar menempel pada engine Volvo D11 Jika baut tersebut sedikit longgar Maka akan mengakibatkan engine control unit tersebut cepat mengalami kerusakan Selanjutnya kita lakukan pemasangan pipa bahan bakar atau pipa solar Perlu diperhatikan pada saat kita memasang pipa bahan bakar tersebut Disini terdapat washer yang dilengkapi dengan karet Jadi kedua washer tersebut harus dipasang seperti ini Agar pada fuel system tidak terjadi kebocoran Jika terjadi kebocoran Maka tekanan bahan bakar atau tekanan solar pada sistem tidak bisa maksimal Akibatnya engine akan susah hidup Atau engine akan mengalami low power Jika kita melepas pipa solar atau pipa bahan bakar seperti ini Maka sangat disarankan melakukan penggantian pada washer tersebut Selanjutnya kita pasang soket kabel pada engine electronic control unit Kita harus hati-hati saat memasang soket kabel ini Karena pada bagian penguncinya yang warna kuning tersebut rawan patah Jadi jika pengunci tersebut patah Maka soket kabel tidak bisa mengunci pada engine electronic control unit Akibatnya bisa saja terjadi masalah saat kendaraan tersebut sedang dioperasikan Selanjutnya kita pasang kembali breeder dari engine tersebut Sekian video cara melakukan penggantian engine electronic control unit Pada dump truck Volvo FM370 Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh